Intro Sebelum lanjut Subscribe Bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana Cara merawat ikan koki Langsung aja ya Cekidok Langkah pertama adalah ikan koki harus Membutuhkan gelembung udara Maka akwarium harus disediakan air PAM atau penghasil gelembung udara Langkah kedua adalah jika Menggunakan berbagi hiasan akwarium Atau alas, pasir, atau batu-batuan Kikilah terlebih dahulu Sampai benar-benar besi dan air tidak teru Tips yang ketiga adalah Beri makan makanan yang cukup Dua kali sehari dan jangan terlalu banyak Tergantung jumlah ikan yang dimiliki Jadi menyesuaikan kondisi Tips yang keempat adalah Kuras air akwarium sekitar dua minggu sekali Tergantung berapa lama air tepat kotor Jadi menyesuaikan kondisi juga Ini untuk yang tidak memakai saringan pembuangan akwarium Jika ada budget lebih Bisa menggunakan filter lebih baik Dan tips yang kelima adalah Pada saat menguras akwarium sebelum dibuang Ambil dahulu sekitar satu gayung air yang ada di akwarium Lalu ambil ikan koki menggunakan jaring atau jala Jangan pakai tangan ya Dan tips selanjutnya adalah Letakkan ikan di air akwarium yang sudah diambil dalam gayung Kemudian bersihkan akwarium Bisa dengan sikat atau spon pembersi Atau dengan sikat kawat Bisa dengan apa saja Dan jika sudah Isi kembali akwarium dengan air baru Kemudian masukkan ikan koki bersama dengan air yang masih ada di gayung tersebut Hal ini untuk mencegah ikan koki stres Dan biar cepat adaptasi lagi Dan langkah yang terakhir adalah Ulangi langkah-langkah yang telah disampaikan tadi Secara berkala dan rutin Ya, itu adalah beberapa tips Secara merawat ikan mas koki Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!